BANDUNG RAYA MALAM Di rumah sakit pendidikan UNPAD, Bio Farma bekerjasama dengan UNPAD siap menguji coba vaksin COVID-19 dari China. Menurut Ketua Tim Peneliti, Prof. Kusnandi Rusmil, vaksin tersebut sudah melalui dua fase, yaitu diuji coba terhadap binatang dan setidaknya 100 orang di China untuk mengetahui keamanannya. Setelah itu vaksin diuji coba terhadap 400 orang, dan setelah dipastikan aman, vaksin dipublikasikan di tingkat internasional. Kusnandi menegaskan saat ini baru China yang meneliti pembuatan vaksin tersebut hingga fase kedua. Vaksin yang dimatikan itu, itu tidak akan menyebabkan penyakit COVID-19. Tetapi dari hasil penelitian tadi, dia menimbulkan jatuh anti penyakit. Dia menimbulkan jatuh anti penyakit, jadi bisa mencegah penyakit ini. Tapi ada kekurangannya, kalau virus ini dimatikan, apa kekurangannya? Suntikannya tidak bisa sekali. Suntikannya dua kali. Jadi pada vaksin ini, suntikannya minimal 12 hari. Kita tidak tahu nanti ketikanya kapan. Karena nanti kita akan lihat, setelah suntikan dua hari, 6 bulan kemudian kita ambil darahnya, kita lihat apakah darahnya itu bagus atau tidak. Jadi isu yang meredah bahwa kenapa pakai vaksin dan sebagainya, dimasukkan ke sini, dimasukkan ke sini. Masuk fase ketiga, Indonesia merupakan salah satu dari enam negara tempat uji coba vaksin tersebut, selain Amerika Latin, India, Bangladesh, dan Chile. Di Brazil, vaksin tersebut di uji coba terhadap setidaknya 8.000 orang, sedangkan di Indonesia terhadap 1.620 orang dengan usia 18 hingga 59 tahun, dengan lokasi penelitian di enam site di kota Bandung. Saat ini pun sudah ada beberapa orang yang mengajukan diri menjadi relawan untuk di uji coba vaksin tersebut. Manager lapangan, Edi Fadliana, menyatakan pihak UNPAD dan Bio Farma masih menunggu dikeluarkannya izin dari Komite Etik dan Balai Besar POM Republik Indonesia. Kami akan melakukan sosialisasi dan masyarakat apakah dalam bentuk penelitian langsung, atau menyebarkan penelitian langsung, apabila ingin sebagai sukar lawan menjadi sujek bisa menghubungi adonan orang-adon telponnya. Dalam 3 bulan pertama akan ada 540 orang yang menjadi subjek uji coba vaksin tersebut. Selain itu ada pula subjek yang disuntikan placebo. Setelah 3 bulan dipantau selama 6 bulan dibandingkan tingkat kesembuhan antara yang disuntikan placebo dengan yang mendapat vaksin.